Perusahaan daerah air minum Surya Sembada Kota Surabaya berhasil meningkatkan kapasitas instalasi pengelolaan air minum atau peningkatan produksi air bersih sebesar 20%. Kapasitas awal di akhir tahun 2017 sebesar 9.900 liter per detik dan saat ini kapasitas mencapai kurang lebih 12.000 liter per detik. Ditemui di Sela Buka bersama 420 anak yatim piatu dan media Direktur PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Mujaman menjelaskan kapasitas produksi awalnya 9.900 liter per detik. Saat ini dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan PDAM berhasil memproduksi air bersih sampai dengan sekitar 12.000 liter per detik. Selama bulan Ramadan ini Mujaman berusaha keras untuk meminimalkan gangguan distribusi PDAM. Meski ada beberapa gangguan karena pembangunan infrastruktur kota seperti pembangunan box calvert namun distribusi air bersih bisa diatasi. Sebab PDAM juga berkomitmen untuk meningkatkan distribusi. Salah satu cara yang dilakukan adalah membangun beberapa reservoir atau tandon air dan mengganti pompa air. Juga mengganti meter air pelanggan yang dilakukan secara berkala. Ya kalau ada gangguan kita ada layanan kemudian 24 jam mobil juga kita siapkan 17 biji 17 kendaraan yang siap ya. Mereka sudah meningkat, cukup meningkat dan kita siap semuanya cukup. Berapa persen peningkatannya Bapak? Kita sudah meningkat kira-kira adalah sampai 5-10 persen. Oh meningkat padahal puasa? Ya. Ya karena kekira-kira puasa. Mujaman mengatakan bahwa sebelum puasa hingga saat ini dan sebelum lebaran, dia PDAM terus melakukan inspeksi yang akan ditutup pada 30 Mei ke seluruh instalasi termasuk rumah pompa yang dikunjungi untuk memastikan kesiapannya. Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Surabaya agar tetap menghemat air dengan memastikan menutup air keran sebelum mudik.